Assalamualaikum, hai semua kembali lagi di Dapur Mama Eri Di video kali ini saya akan membagikan resep cara membuat bolu marmer Bolu ini sangat ekonomis karena hanya menggunakan 2 putir telur Tapi ini rasanya sangat enak ya Teksturnya juga sangat enak Sangat lembut dan ini menul-menul Oke yang penasaran gimana cara buatnya Tonton video sampai selesai ya Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Oke langsung aja kita mulai cara buatnya Pertama saya mau melelehkan dulu 3 sendok makan margarin Ini kita lelehkan di atas kompor menggunakan api kecil ya Nah setelah leleh seperti ini kemudian kita sisihkan Selanjutnya pecahkan 2 butir telur Tambahkan 80 gram gula pasir atau setara dengan 6 sendok makan Tambahkan 1 bungkus vanili Dan setengah sendok teh SP atau bisa diganti menggunakan TBM atau ovalet ya Kemudian ini kita mixer menggunakan kecepatan tinggi Kita mixer sampai adonan mengembang putih kental berjejak Nah ini adonannya sudah mulai kental berjejak Ini bisa kita matikan ya mixernya Selanjutnya siapkan 100 gram tepung terigu atau setara dengan 10 sendok makan Tambahkan 1 bungkus susu bubuk Bisa juga menggunakan susu kental manis Kemudian tambahkan setengah sendok teh baking powder Kemudian ini kita ayak untuk memastikan tidak ada tepung yang menggerindil ya Selanjutnya tambahkan tepung yang sudah diayak tadi ke dalam adonan Kemudian ini kita aduk balik atau aduk lipat menggunakan spatula seperti ini Pastikan tepung tercampur dengan rata ya Nah ini tepungnya sudah tercampur rata Terakhir tambahkan margarin yang sudah dilelehkan Kemudian kita aduk kembali Pastikan tidak ada margarin yang mengendap ya Oke ini semua bahannya sudah tercampur rata Nah kira-kira seperti ini teksturnya Kemudian saya sudah menyiapkan 1 sendok makan coklat bubuk Ini mau saya larutkan menggunakan 2 sendok makan air hangat Kita aduk sampai larut ya Kemudian tambahkan sedikit adonan ke dalam adonan coklat Kalau tidak ada coklat bubuk Teman-teman bisa menggunakan pasta coklat ya Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata Oke ini sudah tercampur rata ya Selanjutnya siapkan loyang Ini saya pakai cetakan loyang sifon ukuran 18 Ini sudah saya beri olesan margarin Dan saya taburi menggunakan tepung Kemudian masukkan adonan Ini saya pakai sendok saja ya Biar lebih mudah Ini saya masukkan adonan yang berwarna putih terlebih dahulu Kemudian ratakan menggunakan sendok Selanjutnya tambahkan adonan yang berwarna coklat Ini langsung kita tambahkan di atasnya seperti ini ya Ini kita tambahkan tipis saja Kemudian langsung kita ratakan menggunakan sendok Oke seperti ini Kemudian kita timpa kembali menggunakan adonan yang berwarna putih Ini kita lakukan selang-seling terus ya Terima kasih telah menonton Tambahkan kembali adonan yang berwarna coklat Kemudian kita timpa lagi Menggunakan adonan putih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian ini saya ratakan menggunakan spatula biar lebih rapi seperti ini kemudian masukkan sisa adonan coklat ke dalam plastik ini saya mau membuat motif ya untuk motifnya bebas silahkan sesuai selera masing-masing ini saya mau buat seperti ini aja ini lebih praktis dan lebih mudah nah seperti ini ini siap kita panggang ya sebelumnya oven sudah saya panaskan kemudian ini kita panggang adonan dengan api sedang cenderung kecil kita panggang selama 30 menit ya nah ini dia bolu mermernya sudah matang coba kita potong ya kita lihat motif di dalamnya wow ini dia motifnya cantik banget ya dan ini menul banget teksturnya lembut kita icip ya gimana rasanya bismillahirrahmanirrahim ini tuh rasanya sangat enak teksturnya lembut gurih manisnya pas ini enak banget oke sekian resep dari saya silahkan dicoba di rumah dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya assalamualaikum selamat menikmati